Kalau Anda mau membuat diri Anda menjadi penjual yang hebat, wajib nonton sampai habis. Teman-teman, di video ini kita akan membahas bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri dalam jualan. Jualan itu bisa sulit, apalagi kalau kamu tidak punya keyakinan dengan kemampuan kamu. Dengan pikiran dan pendekatan yang tepat, semua orang bisa jadi sales yang percaya diri dan sukses. Di video ini kita akan bahas apa itu percaya diri dalam jualan, kenapa penting, kapan dan bagaimana cara Anda menggunakan, dan yang paling penting, gimana Anda bisa lebih percaya diri dalam menjual. Taukah Anda, 60% customer akan mengatakan tidak 4 kali sebelum mereka mengatakan yes. Sementara, 48% salesman ditolak 1 kali langsung menyerah. 46% salesman tidak niat menjadi orang sales. Maka dari itu, kita perlu membangun rasa percaya diri dalam menjual agar Anda tidak mudah menyerah. Apa itu percaya diri dalam jualan? Kepercayaan diri mengacu pada memiliki keyakinan pada diri sendiri, kemampuan untuk mempengaruhi, meyakinkan, dan membuat orang membeli. Ini adalah satu kemampuan untuk bisa berkomunikasi, mengartikulasi nilai value atau produk Anda, jasa Anda kepada calon customer. Caranya adalah dengan cara menginspirasi rasa percaya mereka yang membuat mereka nafsu pengen belanja. Kenapa penting? Teman-teman, percaya diri adalah faktor paling penting dalam menjual. Anda sedang mentransfer rasa pede Anda terhadap produk Anda, terhadap jasa Anda kepada konsumen. Yang awalnya Anda tidak pede, customer jadi ketularan tidak pede. Sekarang Anda menjadi percaya diri, lalu kemudian customer bilang, yes, saya percaya nih. Kenapa salesmennya saja pede dengan produknya? Rasa percaya diri tidak hanya membantu Anda dalam membangun kredibilitas dengan customer-customer, tapi membangun rasa percaya dan membuat Anda menjadi lebih persuasif dalam mempresentasikan sesuatu. Percaya diri membuat kamu lebih enak berinteraksi dengan calon pembeli. Yang pasti, semakin interaktif, penjualan kamu bisa tambah berkembang. Nah, kapan sih kita harus percaya diri saat menjual? Pede dibutuhkan dalam semua aspek dalam menjual. Mulai dari pertemuan pertama, kesan pertama, sampai Anda closing. Tapi penting untuk menggunakan rasa percaya diri ini sebagai satu senjata di banyak skenario. Contohnya misalnya, ketika ada customer yang bilang, ah, barang kamu jelek. Lalu kemudian Anda bilang, aduh, benar nggak sibuk? Anda ikut-ikutan nggak pede dengan produk kamu. Customer akan bilang, tuh kan, kamu yang jualan aja nggak yakin. Apalagi saya. Atau pada saat presentasi, Anda terkesan gugup, ragu-ragu. Ini yang membuat orang merasa, ya, kamu yang jualan aja nggak yakin. Apalagi saya. Dan disinilah tantangan-tantangan besar yang membuat sales wajib memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Pertanyaannya, bagaimana Anda bisa meningkatkan rasa percaya diri saat menjual? Yang pertama adalah, Anda harus yakin bahwa Anda menjual produk yang menyelesaikan masalah. Kamu harus yakin bahwa produk ini bisa membantu orang lain. Keyakinan ini akan membuat Anda tanpa beban ketika menjelaskan tentang produk Anda. Yang kedua adalah persiapan dan latihan. Memang kadang-kadang kalau kita berlatih pertama kali, jatuh nggak apa-apa. Coba lagi. Latihan lagi. Salah. Jatuh. Coba lagi. Sampai Anda bisa. Sama seperti kita belajar jalan. Awalnya jatuh-jatuh dulu. Nggak enak, nggak seimbang. Tapi lama-lama kita bisa lari, bukan hanya bisa berjalan. Percaya diri datang dari persiapan dan latihan. Pahami produk Anda, pahami fiturnya, pahami manfaatnya, latih presentasi depan teman atau depan cermin. Yang ketiga, Anda perlu belajar untuk mendengar dan memahami kebutuhan konsumen. Ketika Anda mengerti apa yang mereka butuhkan, yang Anda presentasikan, langsung tepat sasaran kepada kebutuhan mereka. Banyak salesman menjelaskan sesuatu yang tidak dimengerti oleh konsumen atau tidak dibutuhkan oleh konsumen. Sementara salesman hebat adalah gali dulu. Bapak-Ibu perlunya apa? Kenapa datang ke sini? Masalah yang dihalami sekarang apa? Perlu beli atau tidak? Bahkan Anda bisa bilang, Bu, Pak, saya bisa nanti memberikan rekomendasi, tapi belum tentu rekomendasi saya adalah yang terbaik. Kalau saya tidak tahu kebutuhan Bapak-Ibu. Jadi mereka, eh, hebat ya. Salesman ini, tadinya saya datang, bukannya malah jualan, tapi malah bilang, belum tentu ini adalah yang terbaik. Kalau tidak mengerti kebutuhannya. Dengan kata lain, kalau saya mengerti kebutuhan Bapak dan Ibu, saya memberikan sesuatu yang bisa menyelesaikan problem Bapak dan Ibu sekalian. Dan ini akan melatih Anda menjadi lebih percaya diri. Berikutnya adalah otentik. Otentik itu apa sih? Jangan berusaha menjadi orang lain. Otentisitas. Anda jadi diri sendiri. Kalau Anda orang yang ramah, jadilah orang yang ramah. Kalau Anda orang yang percaya diri, jadilah orang yang percaya diri. Kalau Anda memang senang tersenyum, tersenyumlah dengan penuh ketulusan. Dengan menjadi diri sendiri, Anda akan terkesan tulus dan jujur. Orang-orang yang tulus dan jujur, lebih disukai oleh konsumen, dan Anda akan lebih percaya diri, karena Anda tidak perlu menjadi siapa-siapa. Next, be positive. Jualan bukan mudah. Penolakan tidak bisa dihindari. Tapi orang yang ditolak, tetap menjaga attitude yang positif, pikiran yang positif, akan lebih di-respect oleh konsumen, calon konsumen. Karena ingat, customer akan menolak 4 kali, sebelum mengatakan yes. Dan pastikan mungkin mereka mengatakan tidak hari ini, tapi karena Anda adalah orang yang positif, ketika memikirkan sesuatu yang penting untuk diri mereka, Anda adalah orang pertama yang akan dihubungi. Apa pelajaran yang bisa Anda ambil? Pelajaran pentingnya adalah pede dalam menjual adalah hal yang kritikal. Pede adalah hal yang penting dalam membangun bisnis yang sukses. Tetapi jangan lupa, percaya diri adalah modal Anda untuk mengembangkan diri. Jadi, setelah Anda tahu tips-tips ini, apa yang akan Anda lakukan, silakan komen di bawah. Dan jangan lupa, latihan, latihan, latihan. Ingat, percaya diri bisa dipelajari, bukan dilahirkan. Jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk berlatih, latihlah komunikasi dengan calon-calon pembeli Anda, semakin Anda berpengalaman, semakin banyak Anda bertemu dengan masalah, semakin kuat rasa percaya diri kamu akan berkembang, bertumbuh, dan bertambah keyakinan diri Anda. Terima kasih. Saya Tom MC Ifleh. Salam pencerahan.